KOMISI PEMBELATASAN KORUPSI KPK KOMISI PEMBELATASAN KORUPSI KOMISI PEMBELATASAN KORUPSI KPK KOMISI PEMBELATASAN KORUPSI KPK Jom kita bermain bersama Bumi, Bumi Jom pelajarkan berkembira Bumi, apa? Kenapa sih gak pernah bohong? Aku kan jujur Iya ya Terus kenapa gak suka nyontek? Buat apa nyontek? Aku kan anak jujur Bumi, Bumi Jom kita bermain bersama Bumi, Bumi Jom pelajarkan berkembira Bumi, Bumi Jom kita bermain bersama Bumi, Bumi Jom pelajarkan berkembira Jom pelajarkan berkembira Hei, ada pesawat kecil Jatuh di belakang rumahku Wih, bersinar Coba aku dekati Wah, apa itu? Pintunya terbuka Loh, ada makhluk aneh keluar dari sana Hah? Salam makhluk kumbi, Nesha Hai, nama ku kumbi Aku kimbo dari planet yang jauh di angkasa sana Kenapa kamu bisa sampai di negeriku? Sawatku rusak Jadi aku harus mendarat di sini Aku sedang mempelajari sifat makhluk di sini Kata penduduk planetku Penduduk Siji banyak yang jujur Kami harus mempelajari sifat itu Penduduk planet kami selalu berperlang Karena enggak ada pemimpin yang jujur Oh, begitu Berarti tepat sekali kamu bertemu denganku Kenapa tepat? Karena aku kan anak jujur Yes, berarti aku akan belajar dari kalian Sebelum teman-temanku menjemput aku pulang Nah, Kimbo Sementara kamu bisa tinggal di rumahku Tapi tidurnya di sofa ya Karena kasurku kecil Dan badanmu besar Jadi enggak muat deh Hihihi Oh si, di mana kau? Kalau sembunyi, jangan lama-lama Aku sudah capek mencarimu Main petak umpetnya, udah ya Hihihi Bimo enggak tahu Aku sembunyi di belakang kursi taman Oh, oh si Ya sudah Aku duduk di kursi taman ini dulu aja Istirahat, duduk ya Aduh Kenapa kursi tamannya ambruk? Hihihi Hihihi Bimo, kamu jatuh ya? Hihihi Kenapa kamu ketawa? Hihihi Tadi kaki kursinya Aku ambil satu Kakinya kan jadi tiga Jadi, kalau diduduki Ya jatuh lah Hihihi Oh, oh si Kamu kok iseng sih? Mereka siapa, Kumbi? Oh, itu Itu Osi dan Bimo Mereka teman-temanku Apakah mereka anak-anak jujur juga? Iya dong Eh, Bimo, Osi Sini Kenalkan Ini Kimbo Temanku Hai Kimbo Hai, senang jumpa kalian Nah, sekarang udah malam Besok aku mau cerita tentang Kimbo Tapi, besok aja ya Ah, selamat pagi Hikmatnya bisa tidur nyenyak Eh, aku kan punya teman baru ya Kimbo Dimana dia ya? Tadi malam, dia tidur di sofa Kulihat ah Aduh, kenapa tempat tidurku, Amruk? Wah, kaki tempat tidurnya patah Ya sudah, nanti aku perbaiki Loh, sofanya kosong Kimbo kemana ya? Jangan-jangan, sofanya kurang empuk Coba aku duduki Aduh Sofa ini Amruk juga Ada apa ini? Aku harus melihat semua perabotan rumah yang lain Hah, meja ku kakinya hilang satu Kursi ku juga Kakinya tinggal tiga Kimbo Dimana kau? Coba aku cari keluar rumah Kumbi, kumbi Kumbi, pagi ini terjadi hal yang mengerikan Serem kumbi, aku takut Kenapa? Tempat tidur, kursi, meja ku, Amruk semua Ban sepedaku hilang satu Tempat tidur adikku, tempat tidur mamaku juga patah semua Tangga rumah dan pagarku juga sebagian hilang Astaga, di rumahku juga begitu Kimbo kemana ya? Kimbo Kimbo itu dari mana kumbi? Kimbo itu dari planet lain Dia sedang mempelajari tingkah laku penduduk kumbinesia Astaga, aku baru sadar Siapa yang melakukan ini? Hoshi Kamu kemarin berbuat iseng kan? Mengambil kaki kursi taman Sehingga Bimo jatuh Saat dia duduk Nah, Kimbo sedang mempelajari sifat-sifat kita Pasti dia meniru perbuatan iseng kamu Dia meniru kamu, Hoshi Hah? Jadi, yang mematakan perabotan kita? Si Kimbo Waduh, Hoshi Kamu sih Makanya jangan suka iseng Sekarang hancur semua perabotan disini Ya, mantap Nah, itu Kimbo datang Hai teman-teman Aku mendengarkan perjabatan kalian Maaf Ternyata aku salah meniru Kumbi bilang kemarin Hoshi dan Bimo anak jujur Jadi, saat Hoshi mengambil kaki kursi taman Supaya Bimo jatuh Aku pikir Itu termasuk perbuatan jujur Jadi, saat aku bangun tadi Aku mematakan semua perabotan di rumah sekitar sini Seperti yang dilakukan Hoshi Itu bukan perbuatan jujur, Kimbo Tetapi perbuatan iseng Dan bisa mencelakai banyak orang Bayangkan Kalau orang lain yang jatuh dari kursi Atau tempat tidur Sampai terluka Kasian, kan? Iya, Kimbo Itu perbuatan jelek Jangan ditiru ya Hehehe Eh, loh Kumbi sama Bimo Kenapa melototi aku Aku janji deh Nggak akan iseng lagi Teman-teman Aku pamit pulang dulu ya Teman-teman planetku sudah datang menjeputku Terima kasih Aku dapat pelajaran dari kalian Bahwa iseng itu bisa mencelakai orang lain Aku akan melaporkan penemuan ini kepada penduduk planetku Selamat tinggal Dadah, dadah, Kimbo Hati-hati di jalan ya Hehehe Makhluk planet lain Lucu ya Bisa salah mengerti Masa perbuatan iseng Disangka jujur Iya ya Hehehe Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dengan bangga mempersembahkan Seri-seri tanah Si Kumbi anak jujur Anak Indonesia Berani jujur hebat Episode ke-8 Pasar kaget Hai teman-teman Aku Kumbi Hari ini Hah? Aduh Baim Kamu bikin kaget saja Memang Hari ini Aku, Mama, dan Kak Bimo Mau ke pasar kaget Asyik dong Aku mau ikut Hihihi Ayo Teman-teman Ikuti kisah kami yuk Si Kumbi anak jujur Tidak suka bohong Karena yang suka bohong Dijauhi teman Si Kumbi anak rajin Tidak suka nyontek Karena yang suka nyontek Bukan anak simpan Kumbi, kumbi, kumbi Yuk kita bermain bersama Kumbi, kumbi Yuk kita bermain bersama Cumi Apa? Kenapa sih gak pernah bohong? Aku kan anak jujur Iya ya Terus kenapa gak suka nyontek? Buat apa nyontek? Aku kan anak jujur Cumi Cumi Yuk kita berani bersama Bungi Bungi Yuk kita wajar Tak berkembira Bungi 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 Kok namanya pasar kaget Apa banyak yang bakar petasan Sampai yang jualan pada kaget Enggak Bungi Disebut pasar kaget Karena biasanya ada di hari minggu Di hari lain pasar itu gak ada Makanya disebut pasar kaget Kenapa di hari lain gak ada? Pasar kaget itu biasanya ada di tempat-tempat orang berkumpul Oh Banyak yang lewat melakukan aktivitas santai Umpamanya jogging atau jalan-jalan pagi Karena ramai maka datanglah para penjual Akhirnya jadi deh pasar kaget Sedangkan di hari lain tempat itu sepi Makanya cuma hadir di hari minggu Oh begitu Pantas Tiap aku ke pasar kaget Aku mencari orang-orang yang kaget gak ada Eh Kumbi datang Sudah siap semua Ayo berangkat Ayo ke pasar kaget Eh eh Bukan kaget Gitu Namanya pasar kaget Karena hanya di hari minggu Wah bola ini keren Beli ya mak Aku suka yang ini Loh Mbak Im Bukannya bola kamu sudah banyak Mau beli lagi Iya Mbak Im Nanti kalau kamu beli bola lagi Kamarmu gak bisa ditutup loh pintunya Hihihi Ya iya deh Pasar kaget Pasar kaget Kami senang Nah ini dia kaos kesukaanku Warna kuning Iya mah Aku suka ini Mbak Im Bukankah lemarimu penuh baju kuning Sudah penuh sesak loh Ma Kenapa aku gak boleh beli Kalau pengemis Malah dikasih uang Ada pengemis Gakak Ibu beri Sedekah uang Nah Kalau ini boleh ya ma Aku suka anak-anak ayam Lucu Enggak Mbak Im Kamu sudah sering beli Dan gak ada yang hidup kan Ya Aku gak beli juga ma Kalau anak ayam sekecil itu Memang masih butuh induk Mbak Im Jadi Kalau kita beli Tanpa ada induknya Kasian Oh Mak Kak Bimong Kak Bumi Loh Waduh 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 Aku dan Mbak Im jarang makan es krim Boleh sayang Asik 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 Loh Mbak Im mana Loh Tadi ada di belakangku Mbak Im Dimana kau Aduh Anakmu Mbak Im Waduh Coba aku lihat dari anak Mbak Im Mbak Im Wah Gak kelihatan Putar balik Mama Bimo Kita cari ke arah penjual anak ayam tadi Mbak Im Mbak Im Mbak Im Mama Kak Bimo Kak Kumi Kemana sih Adik kenapa Aku kehilangan Mama Kak Bimo Kak Kumi juga Oh Gak usah khawatir Kalau adik terpisah Segera cari sekuriti Kalau gak ada Adik nunggu di tempat terakhir Saat terpisah Dimana adik terakhir terpisah dengan mamanya Di penjual anak ayam Oh Ayo kita tunggu disana saja Kumbi Kumbi Sekarang Mbak Mbak pamit dulu ya Ya Pak Terima kasih ya Aduh Anakku kenapa sampai terpisah sih Aku sedih Aku sedih Tidak apa-apa Kalau memberi Kalau memberi pengemis Jujur dan hebat Jujur dan hebat Asik kan Iya ya Masa aku ngambek Cuma karena gak bisa beli apa-apa Aku kan anak jujur Sudah Kalau begitu Kita ke arah sana yuk Kita beli es krim Kamu suka kan Suka banget Boleh ya ma Boleh sayang Asal jangan kebanyakan ya